Ya pemirsa, Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto melepas keberangkatan 248 jemaah calon haji klotek 23 BTH asal Bungo. Wabuk berpesan kepada seluruh jemaah agar selalu menjaga kesehatan dan kekompakan selama di Tanah Suci. Sebanyak 248 jemaah calon haji asal Bungo dilepas secara langsung oleh Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto. Pelepasan berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok pada Kamis 25 Juli pukul 8 malam. Pelepasan jemaah calon haji yang tergabung dalam klotek 23 tersebut dilakukan setelah semua CJH asal Bungo melakukan sholat isa berjamaah bersama Wakil Bupati Bungo. Turut hadir Kepala Kemenang Kabupaten Bungo, para Kepala OPD, asisten, staf ahli, serta undangan dan keluarga jemaah. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bungo mengajak seluruh masyarakat Bungo, keluarga dan sanak famili untuk dapat mendoakan, serta memaafkan jemaah calon haji agar bisa berangkat dan beribadah dengan hati yang tenang. Wakil Bupati juga berpesan agar CJH Bungo selalu menjaga kesehatan agar bisa menunaikan ibadah dengan lancar. Keberangkatan klotek 23 CJH Bungo diberangkatkan dengan jumlah armada 8 bus. Jemaah Kemenang Kabupaten Bungo akan kita berangkatkan menuju ke Kota Jambu. Hari malam ini klotek 23 berjumlah 288. Jadi, terakhirnya besok pagi sudah masuk ke asal haji, kemudian di setiap setengah hari, tanggal 27 Dinihari sudah menuju ke kemarkasi antara, kemudian diberangkatkan ke Batang. Tentu, dalam kesempatan kami juga mengajak pada seluruh masyarakat ke Batang Jambu. Mari, sama-sama kita doakan jemaah ini agar mereka semua diberikan kekuatan untuk kesehatan dan bisa untuk masyarakat seluruh rangkaian ibadah haji di Buka juga membedah dengan lancar dan juga kita akan mereka berangkat dengan selamat, pulang-pungga dengan selamat dan kemudahan. Penguarannya adalah kita doakan kemudahan seluruhnya akan menjadi haji yang berlaku.